Intro Menjadi bapak-bapak membuat kebiasaannya Rizky Bilar berubah drastis Dia curhat kalau kini hidupnya tak sebebas dulu saat masih single Intro Sejak dikaruniai seorang anak laki-laki bernama lengkap Mohamad Leslar Al-Fatih Bilar pada tanggal 26 Desember 2021 lalu Rizky Bilar menjadi bapak-bapak yang ikut mengurus anak Ia juga menjadi lelaki penyanyang istri dengan kehadiran sang buah hati Rizky Bilar mengaku kebiasaannya berubah Jika sebelumnya sering nongkrong bersama teman-temannya Kini aktor 26 tahun itu lebih fokus kepada keluarga Mungkin waktu main sama teman sudah gak ada lagi Karena satu saya harus sadar diri bahwa saya sudah menjadi seorang ayah Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk keluarga Ujar Rizky Bilar Bahkan pemain sinetron jodoh wasiat bapak itu mengakui untuk saat ini Dirinya begitu fokus bersama keluarga dan tidak mempunyai waktu untuk nongkrong bersama teman-temannya Teman saya juga sadar diri dan tahu diri juga Jadi mereka memaklumilah paling waktu ngumpul itu paling pada saat main bola Dan main bola saya masih nongkrong jadi sekarang sudah gak Jadi sebisa mungkin ketika suatu urusan sudah selesai Saya segera untuk pulang ucap Rizky Bilar menambahkan Lebih lanjut Suami dari Lesti Kejora mengungkapkan jika dirinya berada di luar Kerap rindu dengan baby L Membuat ia buru-buru pulang untuk bertemu dengan sang buah hati Apalagi kan bayinya lagi lucu-lucunya Jadi gampang kangen aja gitu Lagi di luar pengen pulang cepat ketemu dengan abang L Tutor Rizky Bilar Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf Terima kasih telah menonton!